Mia suka nge game ya? Iya mom, kadang itu Mia pingin bikin game sendiri, animasi sendiri gitu. Oh kamu pingin desain game kamu sendiri ya? Bagus itu. Iya. Eh kak Zoe bercerita di sekolahnya, kita kesitunya mom. Yuk. Ini apa kak? Ini coding blog, cara kerja kita untuk pemerintah komputer supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau di dalam game atau animasi buatan kita. Keren ya mom? Kalau ini lagi apa kak? Ini kakak sedang membuat tikusnya bergerak lebih cepat dari yang awalnya 3 detik menjadi setiap 1 detik. Ya kok wajahnya yang di animasi sama kayak kakak? Iya Mia, awalnya wajah kakak di foto dulu, terus dimasukin deh ke animasi. Jadi dengan membuat animasi dan game, siswa dilatih berpipil logis, terstruktur, sistematis dan efisien. Juga mendorong mereka untuk menjadi kreatif, inovatif, menjadi seorang problem software dan terampil teknologi. Skill-skill ini bukan hanya berguna di dunia pembuatan game dan animasi saja, tetapi sangat bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari. Gitu mom. Wah banyak banget ya manfaatnya. Udah gitu dikemas dalam bentuk pembuatan animasi dan game. Jadi bisa fun ya. Belajar tetapi tidak berasa belajar. Betul banget mom. Seru ya mom. Ini SMP-nya mau diterangbang sapli. Iya iya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!